Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Hari ini saya akan menunjukkan Langkah-langkah apa saja Yang harus kita lalui Saat Channel kita sudah Sah Atau disetujui Untuk menjadi partner youtube Itu ditandai Dengan adanya Pesaratan dari youtube Yang sudah kita penuhi Yaitu 4000 Jantayang dan 1000 subscriber Oke lanjut saja Langsung kita klik Klik daftar sekarang Kemudian Ada 3 langkah disini Kita pilih langkah Kesatu dulu Kita pilih mulai Nah Pada langkah 1 disini ada Beberapa syarat Yang harus kita baca Kemudian kita centang saja Saya menyetujui persyaratan Berikut ini Kemudian kita klik setuju Kita tunggu beberapa saat Nah Lumayan lama ya Kalau sudah langkah 1 Langkah 2 yaitu Mendaftarkan Akun Channel youtube kita Ke google adsense Karena disini Youtube yang saya buat itu Sudah lama banget Yaitu mulai tahun 2013 Saya membuat youtube ini Jadi Sudah saya buatkan Google adsense nya dulu Sudah saya kaitkan Sudah lama sekali Jadi saya sudah memiliki Akun google adsense Jadi langkah kedua ini Saya bisa abekan Sebetulnya channel saya ini Sudah dimonetisasi dulu Dulu sekali Tapi karena ada kebijakan 4.000 jantai yang Dan 1.000 subscriber Maka Monetisasi nya Dicancel oleh youtube Harus memenuhi syarat itu Untuk langkah ketiga Kita Tunggu ini Channel kita Ditinjau oleh youtube Nanti Beberapa Hari Itu ada ketentuan Mungkin sampai 30 hari 1 bulan Kita akan mendapatkan Pemberitahuan Email Melalui email Oleh youtube Oke Selanjutnya Kita lanjut Cek email Oke teman teman Ini adalah hari kedua Saya menunggu Pemberitahuan Dari youtube Dan ternyata Setelah saya cek Channel saya Jam tayangnya Menurun Kemarin 4.000 jam tayang Pas Sekarang Menjadi 3.992 Jadi Mau tidak Saya harus menaikkan lagi Jam tayang ini Dengan memperbanyak Share video Ke media sosial saya Oke Ikuti lanjut Seterusnya Padahal Padahal Kemarin Sudah 4.000 jam tayang Lalu Kenapa Ini bisa turun Karena Kalau kita Kalau kita Jarang Memoplikasikan Atau share video Maka jam tayang kita Akan berkurang Karena Dihitung Dari Waktu Selama 12 Bulan Nah itu Kita harus Kejar waktu Bagaimana Jam tayang kita Mencapai 1.000 jam tayang Selama 12 bulan Jadi Kalau kita Malas Meng-share video Maka Jam tayangnya Akan berkurang Jadi Yang harus kita Lakukan adalah Terus Share video Ke teman-teman Atau ke Media sosial kita Oke Teman-teman Ini adalah hari ketiga Saya membuka Channel youtube Saya Dan Ada pemberitahuan Seperti ini Nah Anda kini menjadi Partner youtube Selamat datang Di program Partner youtube Kita klik mulai Kemudian Aktifkan Iklan Monetisasi channel Kita aktifkan Kemudian Kita centang Ini sudah Dicentang semua Penata Letak iklan Ada iklan Overlay Jenis overlay Jenis overlay itu Yang Muncul di bawah Dan kartu Bersponsor Iklan video Yang dapat Dilewati Dan iklan video Yang tidak Bisa dilewati Jadi kita pilih Jenis iklan yang display Ini kok belum Saya kurang tahu Kita ikuti aja Ini selama video Diputar Kita klik berikutnya Kemudian Semua video Video mana yang ingin ada Semuanya Semuanya Pilih Lanjut Kemudian Setelah Ini kita Kita bisa Melihat Konten kita Ini sudah berhasil Ini ada Hal penting Yang harus diketahui Kita bisa Lewati ini Ini diatas Ada pemberitahuan Selamat Anda telah Diterima Di program Partner Youtube Anda kini dapat Memonetisasi video Dan mengakses Dukungan Kita langsung Pergi ke Pergi ke Konten Pergi ke Konten ya Nah disini Ada video Sudah ada Yang dimonetisasi Dan ada Yang non aktif Yang non aktif Ini bisa kita Aktifkan secara Manual Caranya Klik bagian ini Monetisasi Dan Aktifkan Nah kita Lakukan Semuanya Pada Video yang Monetisasinya Tidak aktif Oke teman-teman Ini adalah Hari keempat Saya buka Channel Youtube Saya Kenapa Padahal Monetisasi Sudah aktif Semua Tapi Iklan Iklan itu Tidak Muncul Saat kita Lihat Video kita Melalui HP Orang lain Nah Disini Ada beberapa Langkah Yang harus kita Lakukan Yang pertama Adalah Kita cek dulu ya Ini video Saya Ini tidak ada Iklannya Baik di sebelah Kanan Sebelah bawah Atau Manapun Itu tidak ada Iklannya Nah Nah disini Kita masuk Ke Google Adsense Kita dulu Caranya Kemudian Pilih Pilih Ketik aja Google Adsense Di Browser Kemudian Pilih Google Adsense Dan Ini tampilan Seperti yang Tampilan Google Adsense Seperti yang kalian ketahui Disini Saya sudah memiliki Saldo 18.000 Itu adalah Saldo Saya dulu Waktu Channel saya Monetisasi Sebelum ada Peraturan 4.000 jam tayang Dan 1.000 subscriber Jadi sudah lama sekali Ini Tahun 2013 Cara Mengatur Iklan Agar tayang Kita pilih Iklan Kemudian Pilih Setelan Global Dan Kita aktifkan Ukuran Iklan Kita geser aja Ini Tombolnya Agar Ukuran Iklan Bisa Sesuai Di semua Perangkat Baik Diputer Di komputer Laptop Ataupun HP-HP Yang memiliki Spek Yang berbeda Jadi Itulah Langkah-langkah Yang harus Kita lalui Agar Iklan Bisa muncul Pada Video Kita Yang sudah Dimonetisasi Oke Itu aja Tutorial Dari saya Terima kasih Semoga Bermanfaat Kalian bisa Share Like Dan Komen Dan komen Jika Kebingungan Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Troxt And tribes Tari 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 Terima kasih.